Fasilitas yang menghasilkan makanan super bagi para astronot terletak di pedalaman gurun di wilayah barat Laut Tiongkok. Fasilitas ini tertutup untuk umum, bahkan kendaraan seperti sepeda tidak boleh mendekati tempat itu. Keamanan yang ketat ini dimaksudkan untuk memastikan para astronot Tiongkok mendapat makanan diet bebas polusi. Babi-babi khusus diberi makanan gandum, telur dari bebek liar, serta ikan dikembang biakkan dengan makanan alami tanpa bahan kimia. Semua hasil pangan ini masih diuji lagi secara cermat sebelum diberikan pada astronot. Tindakan ekstrim ini mencerminkan bagaimana buruknya masalah polusi di Tiongkok. PKT tidak bisa menyelesaikan masalah polusi secara langsung. Jadi mereka mendirikan daerah terpencil untuk membuat makanan yang aman bagi para elitnya. Mengingat masalah keamanan pangan yang sudah menyebar di Tiongkok, sebagian pihak menilai hal ini menjijikan bahwa pemerintah hanya memperdulikan kesehatan elitnya. Mulanya beberapa pemimpin pemerintah setempat menolak mengakui adanya makanan beracun atau masalah kesehatan. Tapi mereka semua akhirnya mengakui hal tersebut. PKT mengeksploitasi sumber daya alam Tiongkok demi tujuannya sendiri dan tidak menghormati kehidupan manusia. Dia hanya berusaha memperkaya dirinya sendiri. Berita mengenai fasilitas makanan khusus menyebar dengan cepat di internet dan para blogger dengan cepat beraksi. Salah seorang menulis, Setelah membaca fasilitas yang menghasilkan makanan khusus bagi para astronot, saya hanya mendesah. Sebagian diri saya berharap bisa cukup beruntung tinggal di tempat seperti itu. Umur saya akan bertambah 20 tahun. Astronot Tiongkok bukan satu-satunya yang diberikan makanan khusus yang bebas polusi. Beberapa makanan berkualitas ini juga diberikan pada atlet terbaik, pejabat senior, serta sebagian perwira militer.